Pagi ini saya gak motoran, tapi mobilan. Refresing dulu guys, menikmati indahnya kota ini. Di saat itulah, lu kangen sama nyamuk. Gimana gak ada gunung. Gunung, gunung, gunung. Sekarang disini hari Jumat. Hari Jumat jam setengah 12 siang. Kadang suka bingung tanggal sama harinya nih, bukan apa-apa. Disini di Amerika tanggal berapa jam berapa. Terus siang kayak gini. Tapi di Jakarta malam gak beda hari, beda tanggal. Jadi suka kikuknya disitu. Yang mesti diwaspadai adalah untuk penerbangan. Nah penerbangan kadang kita suka salah paham nih tanggalnya. Tanggal mana? Ayo tanggal mana? Tanggal setempat atau tanggal negara kita? Coba tulis di kolom komen. Dari Ontario, saya diajak jalan-jalan sama sahabat saya, Andrew. Entah mau kemana. Saya menurut ajalah sama akam sih. Anak kampung sini. Nyampe di Pasadena. Please. Thank you. Thank you. Sekarang hari Jumat. Nyari masjid gak nemu, bro. Jadi kita di Pasadena ini mau makan siang dulu. Abis makan siang. Oh parkir. Gimana bayar parkirnya ini? Sampai kartu. Oh udah kartu. Debet. Untuk berapa lama gitu ya? Kita harus ngira-ngira berapa lama parkir di sini. Tapi kita bisa tahu. Dia tahu dari mana kalau kita gak cheating? Kita dapat receipt. Oh gitu. Gak ada abang-abang gak parkirnya. Gak kayak di Alva. Pas kita masuk, parkir gak ada abang-abangnya. Begitu kita keluar. Yuk terus. Motor kita ditarik. Tuh. Di Bandung pernah ada gini. Cuman gak jalan kok gitu. Kalau gak salah kak Emil bikinnya. Jadi kita... Terus kemana? Taruh di dalam dashboard. Oh di dashboard. Jadi orang bakal ngecek. Kalau ini sudah punya tiket parkirnya gitu. Ini mataharinya gokil. Pas di atas ubun-ubun. Jadi... Kalau bikin foto pun gak bagus tuh. Mataharinya di sini tuh. Jadi kita akan makan siang dulu di sini. Lanjut. Mau cari vitamin. Mau obat-obatan buat abai. Buat anak-anak lah. Buat Lea. Vitamin-vitamin. Habis itu sore. Rencana mau ke tempatnya Om Endi. Om Endi ini yang kemarin jadi RC. Beliau itu kerja di Harley Davidson. Di salah satu kota lah. Gue juga gak tau di mana. Beliau ngajakin untuk ngeliat salah satu museum Harley Davidson. Kita kan jalan kaki sekitar 2 blok ya tempat makan siangnya. Jalan kaki di sini mah. Pasadena. Sebuah kota di timur laut pusat kota Los Angeles. Ini kita di tengah kotanya guys. Namanya Old Pasadena. Sebuah kawasan perbelanjaan dan tempat makan yang terkenal dengan bangunan bergaya art deko. Jadi ini adalah namanya apa? Colorado Boulevard Pasadena. Pasadena. Ini main streetnya sih nih. Si Andrew mah ngajakin disana katanya ada tempat fence. Sepatu-sepatu tapi di pinggir jalan. Gak cun deh woy. Koper gue udah gak bisa nutup. Masa beli koper lagi? Setelah jalan kaki 2 blok. Kurang lebih 5 menit. Akhirnya sampai di 9 and 9 Thai Kitchen. Jadi guys. Tips dari gue. Buat you guys yang mau ke Amerika dan juga pesan makan. Sebaiknya kalau yang memang makannya gak terlalu banyak kayak gue. Lebih baik sharing. Satu porsinya kayak kuburan kucing bro. Nih. Si. Nih panggur. Tuh. Ini patai. Satu porsi orang Amerika. Dan mereka rata-rata bisa ngabisin. Nasi dorengnya. Tuh. Sendoknya aja. Sama kacamata gue. Kemudian. Jadi sekali lagi yuk guys. Kalau yang mau pesan makan lebih baik sharing. Perut orang Indonesia kayaknya gak sebanyak mereka tuh. Banyak banget. Untung gue sharing sama Andrew. Untung Andrew makannya kuat. Ya. Oke guys. Selamat makan. Hau cik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Eksiden cuy. Ada eksiden. Kecelakaan. Aduh. Kasian ya. Berduka nih bro. Kasian. guys akhirnya kita sampai nih di halidavidson dimana nih duk glendale halidavidson glendale glendale halidavidson kita akan lihat di dalam ada apa aja dan juga kita sudah janji sama salah salah satu the best mekaniknya Om Endi ya kemarin jadi arsi waktu bersih gabung sama anak-anak prediksi arsi itu road captain atau pemimpin pada saat perjalanan jauh waduh find your freedom ya buat yang paham-paham aja wah ini PNM udah nyobain PNM belum ini ya ini kan tuh ini wuuh meni waduh ini dan lambang wan dari halidavidson yang warna biru merah ini lambang klasik nih Bro sehat Om Endi luar biasa kita masuk ke tempat saya kerja the best mekanik nih kan ini tempat saya kerja bengkelnya disini showroomnya disebelah oh gitu wah ini mendingan masuk bengkel ya kita akan lihat perbedaannya bengkel-bengkel di Amerika sama bengkel di Indonesia seperti apa ya ya ini tempat kerjanya seperti ini ada liftnya satu-satu mekanik dua lift oh gitu di sini menerima apa aja Om Endi kebanyakan Oli Harley Cuma kadang-kadang motor lain kalau merk lain atau maintenance boleh ya boleh boleh tapi kita biasanya cuma hari sampai keturun mesin ga Om iya ada juga di sini boleh ini ini mekanik aku udah lama oh seniornya seniornya nih how are you is a friend from from Indonesia how are you you doing yeah you guys have a good time yes sir yes sir I told him we went to Joshua Tree wow yes yeah he he went to the Iowa with Iowa with the wife wow yeah it's been here 30 years many times that's where I'm from yeah berkali-kali ke Iowa ke milwaukee milwaukee where did you do milwaukee Al 100 100th anniversary which was 100th anniversary 2003 yeah I would have been on about 10-12 years ago 10-12 years ago thank you Al good time yes sorry sorry iya iya thank you YouTube ini support saya saya lagi rebuild engine juga ini support saya ini support saya dikenarin sporter sporter diapain nih Om ganti cases ha ha kenapa dari factory ada defect leaking Oh ini yang baru blok ya blok mesin semua Oh jadi kok bisa dari ininya mungkin ininya apa namanya silnya Iya dari factory nggak nggak bener nih Oh potongnya saya lagi 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 nih wah saya lagi kerjaan ini oh tapi ini tahun muda ya 2022 ya udah tahun satu lagi tuh sudah injection ya ya paling baru Oh iya iya 2022 2022 ada reject juga kadang-kadang yang nggak semuanya semuanya 1 2 kadang-kadang kalau ada-ada yang mesti dibenerin apa kita mesti Om ada motor tua Om motor tua nanti kita ke mana musuh Oh nggak yang lagi dibenerin di sini nggak ada bako atau apa knucklehead nggak kita justru kalau di dealer biasanya kalau udah yang muda-muda ya yang sama kayak di Jakarta juga memang seperti itu kalau yang udah 10 tahun ke atas atau 15 tahun yang lebih tua kita nggak terima biasanya keren-keren ya segini bukan dealer besar Iya biasanya lebih jauh lebih besar dari dua tiga kali lipat lebih besar juga itu penem itu itu pen Amerika yang paling baik di sini banyak ya di Jakarta baru-baru biji doang penemni pen Amerika aku ada yang ini Om yang pakai listrik apa Oh live wire ya ada di depan nanti ada juga ya ada di depannya di belakang sana apa Om jadi ini Harley Grendel 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 Los Angeles ini kenapa ini sudah diperbaiki apa bangabrakan kabrakan jadi kita mesti nanti estimate pasti di estimate ganti OPNM tuh pakai radiator ya Om ya udah kayak pakai radiator ya kita juga banyak ngerjain punya motor polisi ini banyak motor polisi juga waduh ini waduh ini welennya aja gua bayarin Om Jakarta mahal nih mahal Jakarta Oh oke ada kali noban waduh 2003 nih Iya 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 wah ini ini 2003 nih ya di nabrak iya nabrak jadi kita enggak ada di tempatnya ya Hai waduh tangkaran sama bengkok cuy iya tapi krom-kromanya nggak pecah ya iya karena kualitas kromnya bagus iya cita yang lama-lama kromnya lebih bagus sampai bengkok begini iya anjir damn sekeras apa di bawahnya iya kalau di sini kalau dada tabrakan gila-gilaan aduh thank you ma ya kan jalannya cepet ini udah selesai iya jangan selesai selfish atau kita udah selesai kerjain ini habiskan di print kenapa dia tak berakan lah sama la ilaha ilallah tapi udah balik lagi kayak oke ini sec saya selesai hai sec how are you i'm good how are you i'm good i'm good i'm good kalau mau service ke depan sini di depan nanti ada service advisor yang berkala oh iya cika anus hai baru dah kalau selesai dicuci di situ ini yang baru ini ini banyak orang cari di indonesia namanya SP low rider SP low rider jadi kayak road blind ini low road blind orang namanya ini road blind ini masuknya dina bukan? bukan keluarga dina dina diganti low rider udah sabte nah sekarang dipakai firing iya 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 kayak kayak road blind gitu jadi kayak lambu bego kan iya 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 biasa 17 ini lagi-lagi popular orang iya 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 dan mau cari powernya enggak enak jadi ini masuk keluarganya apa? soft tail soft tail juga ya soft tail karena dina udah enggak ada dan ini low rider SP soft tail radiator coolant ya ini cuma oil cooler iya iya oil cooler sorry iya 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 namanya SPFORTREN baru SPFORS terus ini sama SPFORS baru keluar juga iya tau ini gue SPFORS PEN AMERICA SPFORS loh ada street juga itu street kan biasanya kita pakai untuk untuk sekolah lighting academy kita punya lighting academy kalau mau sekolah pakai ini street ini yang 500 500 ini ya iya 500 kebanyakan dipakai untuk untuk sekolah untuk belajar belajar Harley gitu ini Virod ini Virod masih ada Virod masih kita salah satu dealer yang banyak ngerjain Virod karena banyak dealer yang enggak mau ngerjain iya bener memang banyak dealer yang enggak mau ngerjain bener enggak sih om gosip-gosipnya Virod itu salah satu produk Harley yang agak sedikit ya gagal gitu iya 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 orang yang kurang suka kurang suka goker goker woy fat boy fat boy ini velg 21 ya om ya oh iya alam gua gua 23 gua bawa ke cerituh Jakarta banyak juga kan apa di Jakarta ada saya tapi velgnya 23 oh iya itu live wire live wire yang elektrik wah gila pakai stang capit begini ini yang mau disewa disewa omes omes kemarin ya cuma bisa 100 mal nggak bisa jauh disitu charger nah kalau charger itu ada dua macam berapa lama kalau yang fast charger bisa setengah jam yang fast charging ada bunyinya om nggak punya nggak mereka nggak ada bunyinya cuman kayak bising nggak ada bunyinya cuma jalannya quiet wih anniversary dulu kan nih ini kebanyakan punya pegawai-pegawainya pegawainya punya Harley iya kita keliling bro keliling-keliling glenda cuman banget gua dia bawa kesini ini yang kecil ternyata wah ini lagi oh detailing hai polising 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 make it pretty hi nice to meet you i'm good i'm good where are you guys up to this is from so what are you doing oh just detailing it up detailing customer of ours i've actually did this guy's bike for a while he always brings it up here looks like he went on a trip and had a bunch of gangbugs and stuff look like might have got a cotton rain too which is hard to do in LA right but yeah that's about it just clean it up you know how many hours you do the detailing uh one bike i'd like to get at least you know 8 or 9 hours on one bike sehari ya bergir yeah one day only because i mean my boss will let me do it but just cara ngomongin ke orang Texas ya ya ngomongnya ya kayak orang Texas secara ngomongnya gitu dia post di Indonesia maiji yes this is youtube youtube from indonesia yeah alright guys jadi dealer ini dari tahun berapa dari tahun 1976 sampai sekarang gila makanya banyak-banyak musician yang Peter Fonda jadi mungkin dari tahun 1976 dia moles-moles motor aja ya dari kemarin ini baru yang gua suka ini baru yang gua suka ini museum saya punya museum punya museum Harley dia juga kolektor itu Willie G iya oh masih ada ngasih Willie G itu belum ini belum ngapis ya oke ini bro ini ada yang tau gak ini tipe mesin apa dan berapa cc tulis di kolom komen cespan ini job gua ya ini ul ya ini masuknya ul ya 1200 ya 1941 FL sulah oke iya sidecar cespan ini elektra 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 joknya lucu anjing sport shop ini kalau tau sport shop Elvis kh mesinnya kh aduh menyenang yang gini coba daripada yang tadi motor pencet gua kurang tertarik OXR ini cuci mata terus aduh kok jadi ngiler gini ya lihat yang seger-seger cuy ini Indian ini Indian cheese tahun 46 anak anak tem AD oke kolej awal i hai hai bro ini hari apa mesinnya lucu lihat ke flathead jadi ini rupanya tuh m50 m50 dua tak ini oh dua tak ah gila keren eh nggak mungkin ya gue bawa ke Jakarta nggak mungkin jadi ini ternyata hari ada yang 50 cc dan juga dua tak ilmu baru nih bro hanya jangan cuman main motor main-main ke museumnya dong dan juga ternyata harley itu ada yang skuter tuh Hai kemarin di Jakarta siapa ya ampunnya tuh gue lupa deh ada juga punya skuternya Hai binggu baru ngeliat nih Hai proper 1963 Hai proper 1963 lidah pecan top Hai 165 CC Hai ide pakai mesin apa nih Om enggak apa Oh dua tak Oh dua tak juga selahnya di kiri ya iya surga 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 kalau kata pribahasa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu itu benar tapi ditambah disebelah telapak kaki ibu ada harley tua waduh mesin-mesin tua itu lebih benar menurut saya kayak gini guys liat tuh waduh winner is tahun 12 Salon Grey Velo akhirnya nyicip harley elektrik juga guys ini pakai K-pop juga kenapa langsung jalan nih bisa jalan nih ya nggak usah langsung jalan Oh iya oh metik ya jadi langsung jalan eh sorry ini nggak ada emisi nggak ada apa-apa ya nggak ada bensin nggak dapat di langsung jalan maksimal 100 mile dari full Iya baterainya ya 100 mile baterainya masih harus charge nggak ada baterai cadangan enggak ada enggak ada oke jadi memang ada plus minusnya bro yang nggak pakai BNS kita tinggal aja tinggal aja sejam atau berapa aja 30 menit 30 menit udah full langsung tapi nggak harusnya harus nunggu kosong dulu kan enggak 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 ini charger ini nggak cuma di harley Oh buat mobil juga bisa iya di mobil elektrik semua jadi plaknya ini internasional oke harley bisa mobil bisa sedangkan kalau misalnya ke mall ada charger harley juga bisa charge di situ oke ini memang dikasih lucu ya harley elektrik ini enggak ada mesinnya eh nggak ada suara mesinnya maksudnya jadi kalau digas nguing nguing gitu ya gua sih nggak mau beli kalau dikasih sih masa iya nolak hehehe ini bernyu 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 semua Hai hi how are you hi how are you with me too Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. Evie LifeWire, kita ngomongnya LifeWire. LifeWire. Iya, LifeWire. Ini apa sepednya atau apa? Ada listrik juga? Ada. Harley juga? Harley. Ini digun sepednya juga. Kenceng nih, sampai berapa ini speednya? Dibilangnya sih, pad bukan full elektronik. Oh, tapi di goes, tapi jadi enteng. Oh iya, makanya ada goesannya. Kalau di pedal, dia langsung... Jalan! Aktif ininya. Nambah powernya. Aktif powernya ya. Ini yang lucunya kecil. Buat hamba. Ini yang kecil ya? Buat anak aku. Bukan kecil ini, buat ini. Iya... Emang kenceng, ini roku, kecil ini. Ini belum ada di Indonesia, belum lihat. Iya, emang baru. makanya gue agak amazed ini jadi kayak motor bro jadi cara kerjanya ini dihidupin dibantu goes akhirnya dia jadi lebih enteng karena ada baterainya jadi tetep sport juga Oh Army kalau ini itungannya CC nya berapa 1250 oh sama ya tapi mesinnya enggak sekasar Harley-Harley yang lain ya ya ini lebih kayak GS ya ya BMW ya kalau yang S kan ya kalau di starter dia pendek sendiri Oh gitu ya kalau dia di kontak starter dia turun sendiri untuk apa itu tujuannya biar yang agak pendek bisa naik Oh iya 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 saya nggak ngomong loh tapi memang ini ketangguhannya sudah pernah dites belum Om ke kayak ke gunungan apa sudah sudah memang dia bikin untuk ya mau menyanyi BMW BMW ya bagus-bagus ya ya iyalah bagus buatan mana ini a few moments later setelah seharian ketancep di harley glendal akhirnya ya beli kaos sini juga nih cari kemana-mana namunya disini nggak cuman itu iyalah sebagai turis sejati harus selalu datang ke tempat nongkrong-nongkrong para bule-bule lokal ini sekarang lagi di daerah namanya Americana Wow Americana tuh waduh Americana mereka mana aduh mana suaranya penyuka atau fans dari Apple sejati ada yang munitip gue bisikin sini ada kereta api tutu tutu tut nah dan juga jalanan disini tuh buat pejalan kaki tuh bersih banget bro di Amerika rata-rata apalagi disini nih di Amerika anak lihat nih ya gue lihat ada kuntung rokok nggak atau permen karet atau kertas lah nggak ada kan bersih banget masih norak aja gue sama iklim Amerika ya sama kebersihan Amerika sampai disini guys petualangan saya di Glenradale semoga menjadi energi positif bagi kita semuanya sampai jumpa lagi di Ferry Marya di Cuano Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh